Terima kasih Rekan Rony, terima kasih Pak Albert Arias. Yang jelas kami sangat bersyukur ya, sedangkan hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan, tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh Jaksa Penelitian Umum, dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin terang, karena saksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari Jaksa Penelitian Umum pun, in line apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan downplay, itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU. Itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu, kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita menjuangkan hasil yang terbaik. Amin. Pak Rony, sedikit Pak Fredrik juga tadi kan disebutkan bahwa alat tidak bisa dijadikan untuk dimintai pertanggung jawaban. Alat dalam hal ini yang digerakkan. Apakah ini berarti Richard Eliezer bisa dijelaskan secara pedas? Dalam hal ini, baik ahli yang dihadirkan oleh JPU, maupun ahli kita tadi, membuat clear bahwa dalam konteks ini, Richard Eliezer adalah tools atau alat. Dan karena itu, dia tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Ini jelas sekali dari berbagi teori, bahkan kemarin ketika ahli yang dihadirkan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa Don Cleggen, di pasal 55 itu, orang yang menyuruh melakukan, ialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang disuruh melakukan, tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Oke, teman-teman, saya tutup ya. Saya tutup dengan cross statement. Saya tutup dengan cross statement. Oke, teman-teman, yang namanya kebenaran adalah tetap benar. Keadilan buat Richard Eliezer. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.